Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada video kali ini saya ingin membahas Penerapan op-amp pada penguat inverting dan non-inverting Penguat operasional atau operational amplifier atau yang sering disingkat dengan op-amp merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor Op-amp tersebut disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan integrated circuit atau IC Berikut adalah simbol op-amp dalam rangkaian elektronika Op-amp mempunyai dua inputan Yaitu inputan inverting dengan simbol huruf minus Lalu ada juga input non-inverting dengan simbol huruf plus Lalu ada kaki untuk satu daya positif dan negatif Lalu ada satu untuk output Sekarang kita bahas penerapan op-amp pada penguat inverting Inverting ini artinya pembalik Penguat inverting adalah suatu rangkaian yang berfungsi menguatkan sinyal Tetapi sinyal yang dikuatkan akan berbanding terbalik 180 derajat sinyal masukannya Jadi kalau sinyal fasalnya seperti ini Nanti diodnya akan terbalik 180 derajat Penguat inverting digunakan sebagai pengkondisi sinyal inputan sensor yang terlalu kecil Sehingga dibutuhkan penguatan untuk bisa diproses Output dari sensor dan transducer Pada dasarnya mempunyai tegangan yang sangat kecil sehingga mikrofolt Sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah Rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian penguat pembalik dengan impedansi masukan yang sangat rendah Rangkaian penguat inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer yang sangat kecil Dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar Berikut adalah rangkaian penguat inverting Jadi ada dua resistor Yang pertama adalah resistor input Lalu ada resistor feedback Ini dari outputnya nanti ada feedback kembali ke inputan penguat invertingnya Ini penguat inverting dengan simbol minus Sedangkan untuk penguat non-invertingnya kita masukkan ke drone Rumus tegangan outputnya adalah Resistor feedback dibagi resistor input dikali tegangan input Sedangkan rasio penguatan atau gain Ini dengan simbol huruf A Ini sama dengan Tegangan output dibagi tegangan input Ini ada simbol minus Ini artinya Fasanya dibalik Atau sama dengan Resistor feedback dibagi dengan resistor input Ini juga Tanda minus Artinya fasanya Terbalik Contoh kasus Misalnya diketahui Resistor feedbacknya adalah 100 kOhm Resistor inputnya adalah 1 kOhm Lalu tegangan inputnya adalah 30 mV Maka Tegangan outputnya adalah 100 kOhm Dibagi 1 kOhm Dikali 30 mV Sama dengan 3000 mV Atau sama dengan 3 V Tegangan untuk gainnya Ini 100 kOhm Dibagi 1 kOhm Sama dengan 100 kOhm Tanda minusnya adalah Sebagai pembalik Fasa Salah satu fungsi Pemasangan resistor umpan Balik Atau feedback resistor Atau dengan simbol RF Dan input RIN Adalah untuk Mengatur faktor penguatan Inverting amplifier tersebut Dengan dipasangnya Restore feedback Dan resistor input Maka faktor penguatan Dari penguat pembalik Dapat diatur Dari 1 sampai 100 ribu kali Sedangkan untuk Impendansi input Pada rangkaian tersebut Ditentukan dengan Rasio Ini Impendansi dengan Simbol huruf Z Ini sama dengan Dengan di input Dibagi arus pada input Sedangkan Arus input Itu sama dengan Tegangan input Dibagi Resistor input Maka Impendansi input Sama dengan Resistor input Sedangkan untuk Impendansi output Pada OPM ideal Adalah 0 Dan oleh karena itu Impendansi output Pada rangkaian penuhnya Adalah 0 Sekarang kita bahas Penerapan OPM Pada penguat Non-inverting Pada dasarnya Penguat non-inverting Sama seperti Penguat inverting Hanya bedanya Tidak ada Pembalikan fasa Jadi ini Kalau fasa input Seperti ini Maka outputnya Juga sama Tidak ada Pembalikan fasa Berikut adalah Rangkaian penguat Non-inverting Rumus untuk Menghitung Tegangan outputnya Adalah V-in Atau Tegangan inputnya Dikali Satu Ditambah R-dua Dibagi R-satu R-dua Ini adalah Resistor feedbacknya Sedangkan R-satu Adalah Resistor input Yang Dihubungkan Dengan Ground Sedangkan Rasio penguatan Atau Gainnya Ini dengan Simbol Huruf A Ini sama dengan Tegangan output Dibagi Tegangan input Sama dengan Atau Atau Satu Ditambah R-dua Dibagi R-satu Contoh kasus Jika diketahui R-satu Sambah dengan Satu Kilo Ohm Lalu R-dua Sambah dengan Seratus Kilo Ohm Tegangan inputnya Sambah dengan Tiga puluh milivolt Maka Tegangan outputnya Sambah dengan Tiga puluh milivolt Dikali Satu Ditambah Seratus Kilo Dibagi Satu Kilo Maka Tegangan outputnya Sambah dengan Tiga ribu Tiga puluh milivolt Atau Sambah dengan Tiga Koma Nol Tiga Volt Sedangkan Gainnya Satu Ditambah Seratus Kilo Dibagi Satu Kilo Sambah dengan Ratu Satu Kali Penguat Non-Inverting Memiliki Penguatan Minimum Bernilai Satu Karena Tegangan Sinyal Masukan Terhubung Langsung Dengan Masukan Pada Penguat Operasional Maka Impedansi Input Bernilai Tidak Terhingga Dan Impedansi Outputnya Bernilai 0 Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika Anda Nilai Video ini Bermanfaat Silahkan Klik Subscribe Like Dan Share Agar Tidak Ketinggalan Video Bermanfaat Lainnya Terima Kasih Tidak